Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat sebuah program di Arduino Tentu saja ini merupakan bagian dari pelajaran pemrograma mikroprosesor dan mikrocontroller Pada sub-materi kali ini kita akan membahas tentang struktur dasar pembentuk dari program Arduino Sekaligus bagaimana cara memrogramnya Kita tahu bahwa fungsi sebuah program dalam sebuah sistem komputer itu sangat-sangatlah penting Contohnya bisa dilihat di video ini Ya, robot ini bergerak tentu saja menggunakan perintah dari sebuah program Dan pembuat program yang kemudian merancang sehingga program sesuai dengan yang diharapkan Ya, contoh lain program dirancang memang menyesuaikan dari kebutuhan oleh penggunanya Contohnya misalnya bisa membantu kehidupan sehari-hari Ya, ini contoh dari program ya Program yang kemudian diterapkan di sebuah sistem komputer Nah, untuk strukturnya sendiri dapat kita lihat seperti sebuah bangunan Bangunan itu terdiri dari fondasi Terus kemudian dinding dan juga atap Nah, di dalam program itu pun sama Mari kita lihat sama-sama Ya, ini tentang bahasa pemrograman Arduino itu menggunakan bahasa C Terus kemudian kita harus memahami aturan-aturan yang ada di bahasa C Sehingga dengan aturan-aturan tersebut Kita dapat menggunakan program Arduino dan mendownloadnya ke dalam bot Arduino Nah, struktur dari pemrograman Arduino itu dapat kita lihat di sini Yang pertama header, deklarasi variable, setup, dan juga loop Tetapi, ini bisa diringkas menjadi dua Yaitu setup dan juga loop Setup ini program yang hanya akan dipanggil satu kali saja Ketika sebuah sistem itu dihidupkan Dan loop ini merupakan tempat program utama Di mana program ini akan dipanggil secara terus-menerus Sampai kemudian sistem itu dimatikan Nah, inilah struktur dasar dari pemrograman Arduino Yang kemudian menjadi standar untuk kemudian kita menulis program Arduino Atau sketch Arduino Nah, ini adalah contoh penulisan pemrograman Dari program Arduino Yang akan kita terapkan pertama kali Ya, ini menggunakan LCD Nah, demikian untuk program Contoh struktur program Arduino Yang akan kita praktekan pada Pertemuan selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih